Selain bisa habis berapa kilo cabenya? Oh my God, ini lihat dong, Bet. Buat cabenya, kalau sekarang paling kena 40 kiloan. 40 kilo biasanya? Biasanya sampai 80. Identiknya katanya cabai hijaunya. Cabai hijaunya? Di sini. Banyak banget yang penasaran sama cabai hijaunya. Betul, Bet. Apa emang enak bang cabai hijaunya? Mungkin karena rasanya sama bentuk cabainya. Oh. Warna. Iya, Bet. Lihat, Bet. Bakulnya gede banget, Bet. Ini. Terima kasih telah menonton. Beb, apa kabar nih kalian semuanya? Balik lagi di channel YouTube, Makan Nih, Beb. Kali ini gue lagi ada di daerah elit, tempatnya di Jakarta Pusat. Nih, di belakang gue tuh gedung Grand Indonesia, Mall Grand Indonesia. Dan itu ada Mall Plaza Indonesia. Nah, kali ini gue pengen cobain makanan yang direkomendasiin banyak orang. Katanya enak, walaupun dia di daerah elit, tapi harganya tuh kaki lima. Yap. Ini dia. Ayam punya cabai hija A-A sipit. Katanya sih cabai hijaunya tuh mantep banget. Langsung aja yuk, kita cobain. Ini dia, Beb. Cabai rawit hijaunya, no play play. Satu penggorengan penuh. Dan menu basicnya adalah ayam goreng, tahu, dan tempe. Tapi, sudah memiliki pelanggan tersendiri. Lihat tuh, antriannya lumayan banyak ya, Beb. Oh, ini dia nih cabainya, Beb. Dengain ya. Ini gue tuangin cabai hijaunya, Beb. Nah, gue serain aja deh ke abangnya untuk ngulek. Takutnya nggak rata, ya kan? Karena gue nggak terbiasa ngulek cabai sebanyak ini. Tapi, kita tanya-tanya yuk sama abangnya. Nah, ini dia, Beb. Gue lagi sama abangnya. Ngulek cabai hijau berapa kilo, Bang? Empat kilo, Ah. Empat kilo, sekaligulek. Dengan abang siapa? Julian Rifaldi. Bang Yuliandi. Julian Rifaldi. Julian Riccardi. Oke. Ini buka dari jam berapa, Bang? Buka, kalau sekarang PPKM dari jam 12, Ah. Dari jam 12 sampai jam? Sampai jam 9 malam. Jam malam biasanya? Biasanya sampai jam 12. Malam? Iya. Dari jam 12 ke jam 12 malam? Dari jam 3, kalau waktu itu. Jam 3 sore? Iya, jam 3 sore. Bang, mohon maaf nih. Gue lagi ini kepanasan. Ini tiap hari nggak gini? Ini nggak kepanasan? Paling udah kelarnya, Ah. Udah kelar? Udah kelarnya baru kepanasan. Kayaknya dari tadi nih ya, kalau saya perhatiin abang nggak berhenti-berhenti nih mula ini. Iya, alhamdulillah. Sehari bisa habis berapa kilo cabainya? Oh my God, ini liat dong, Beb. Buat cabainya, kalau sekarang paling kena 40 kiloan. 40 kilo biasanya? Biasanya sampai 80. Satu porsi berapa? Satu porsi ayam. Iya. Ayam, nasi sama cabainya? Amat cabainya 18. Sama tau tempe 20. Oke. Ini identiknya katanya cabai hijaunya. Cabai hijaunya. Betul. Banyak banget nih yang penasaran sama cabai hijaunya. Betul. Tempe emang enak bang cabai hijaunya? Mungkin karena rasanya sama bentuk cabainya. warna. Iya, Beb. Lihat deh, lihat ini. Bakuli gede banget, Beb. Tuh. Ukuran bakuli gede banget ya? Iya. Ya ampun. Ini Godz ini udah kepanasan. Dia kayak gitu. Ya udah bang, aku boleh ya pesan satu. Ayam, pahu tempe, sama sambal hijaunya. Boleh. Ini ngantri nggak nih bang? Lumayan. Lumayan ya? Antrian keberapa nih bang? Ini antrian paling kelima. Sekarang. Boleh deh bang, kita tungguin ya bang ya? Oke, satu korsi bang. Siap. Masya Allah, ini dia Beb. Makanan yang bener-bener nikmat banget. Nikmat mana lagi yang kau disetakan? Beb, ini tuh banyak banget ya foodfogar yang udah kesini. Dan temen-temen gue pun juga udah pada kesini. Katanya gue udah cobain ini coy. Ini ya ayamnya aja tuh. Langsung aja nih yuk. Kita cobain. Gue udah penasaran banget. Mencobain. Ini ya. Ayam, cabai hijau. Plus nasi. Cabainya harus banyak. Plus kol goreng. Duh, makannya di pinggir jalan. Belakang Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Makan di Beb. Ini kacau, ini kacau banget. Cambel hijau nya tuh emang juara banget ya disini. Identit banget. Seperjalanan hidup gue makan cabai hijau gak pernah. Seenak ini cabai hijau nya. Gak terlalu pedas tapi nikmat. Walaupun di pinggir jalan, panas juga ya. Ayam, air pun juga masih hangat banget. Tau nya, Bob. Ini cabai hijau nya gak pelit loh. Wuuuuh. Makan cabai hijau nya aja tuh udah enak banget. Sampe keringetan gue. Wow. Empe gorengnya, Bob. Wuuuuh. Tapi kalau gue boleh kasih saran ya. Sampe gorengnya sama tau gorengnya tuh lebih enak kalau makin tepung juga. Jadi kayak crunchy gitu loh. Goreng. Dan ini ayam gorengnya aja tuh enak. Mantap. Ini banget. Potongan cabai nya. Wuuuuh. Aduk-aduk ya. Ini beneran kenyang loh. Dan banyak banget. Orang-orang yang kerja di daerah sini. Makannya di ayam kambeja ini. Makan siang, makan malam. Karena ini gue sampe malem ya. Hmm. Cool. Dan selama PPKM ini ya. Walaupun PPKM. Ayam itu laku sampe 80 ekor. Tapi sebelumnya bisa sampe 150 ekor. Ini cabai nya gak main-main. Ini gak main-main. Mama pedih loh cabai nya. Wuuuh. Jam bukanya. Dari jam 12 siang sampe jam 8 malem. Yang ngebedain itu tuh disini ya. Udah harganya murah. Terjangkau. Tapi cabai hijau nya tuh fresh banget. Dan enak. Gitu. Dia gak ada jualan cabai lainnya. Bener banget. Ini gue kayaknya bakal tarik lagi di kesini. Walaupun ini jualan dari kaki lima. Tapi kualitasnya tuh. Gak main-main ya. Gak kalah enak sama yang jualan di belakang gedung ini. Buat temen-temen. Gak lagi mampir dari jaring Indonesia. Pernah jaring Indonesia. Bisa banget nih. Cobain. Bungkus atau makan disini. Alam cabai ini. Ternyata gue udah membuktikan hal ini. Ini bener-bener enak dan nikmat banget. So. Thank you buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share this video. See you guys. Bye. 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 Terima kasih.